Intro Assalamualaikum Wr Wb 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 Kita banggakan Ketua Majelis Syuruh PKS, Habib Dr. Salim Sigaf Al-Jufri. Mata'an Allah bituh lihayatihi wa nalfa'ana bi'ulumihi. Amin. Juga yang sama-sama kita hormati para Wakil Ketua Majelis Syuruh PKS. Alhamdulillah hadir di BIDDPP, Dr. Muhammad Hidayat Nurwahid, MA, Dr. Ahmad Hiryawan. Afwan Said, saya nggak bisa mendampingi DPP, saya hadir bersama istri di daerah pemilihan saya di Keupatan Karawang. Juga saya hormati, saya banggakan Dr. Muhammad Soeibul Iman dan Kang Insinyur Suarna Surapanata. Juga saya hormati, saya banggakan Sekretaris Majelis Syuruh PKS, Sadak Syauki, dan juga bakal calon Presiden Republik Indonesia, Pak Dr. Anies Rashid Baswedan. Ya, mudah-mudahan beliau ini ikut gabung dan menyaksikan dari Tanah Suci. Dan insya Allah Allah terima segala pengorbanan kita. Amin. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua MPP Dr. Suswono dan juga Ketua DSP Dr. K. Haji Musli Abdul Karim beserta seluruh jajaran. Saya hormati, saya banggakan yang begitu semangat terus. Nggak pernah kendor. Habib Sekjen, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Allahu Akbar. Luar biasa. Terus, nggak pernah lelah beserta seluruh jajaran Wasek Jen. Dan juga bendara umum, Sad Mahfud Abdurrahman beserta seluruh jajaran. Seluruh pengurus DPP, DPW, DPD, dan DPC serta DPERA di seluruh tanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Hadir juga bersama kita Ketua Fraksi PKS DPR RI beserta seluruh anggota DPR RI dan juga tadi Ketua Fraksinya Dr. Jazuli Juwaini beserta seluruh jajaran dan Ketua Fraksi MPR RI Insinyur Tifatul Sembiring beserta seluruh jajaran. Dan juga Ketua Dewan Penasehat Prof. Dr. Irwan Prayitno beserta seluruh jajaran dan Ketua Dewan Pakar ya tadi Pak Irwan ya beserta seluruh jajaran. Pak Tifatul Sembiring, Ketua Dewan Penasehat beserta seluruh jajaran, seluruh Ketua Fraksi dan Pimpinan serta anggota Fraksi DPRD, Provinsi, Kota, Kaupaten di seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, juga para kepala daerah, wakil kepala daerah dari PKS di seluruh Indonesia, hadirin-hadirin sekalian kader simpatisan Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai dan saya banggakan. Yang alhamdulillah tergabung secara online dalam kesempatan ini alhamdulillah dari Jakarta ya tadi sudah di absen oleh Habib Setjen ya, Jakarta, Jabar, Jawa Barat, di Bandung ya. Seluruhnya juga dari Jatim, Banten, Sumbar, Kaltim, Kalbar, Sulsel, Maluku, dan Riau. Seluruhnya saya mohon maaf tidak seapa satu persatu. Hadirin harus sekalian yang dimuliakan Allah SWT, tentu alhamdulillah puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita ni'mat yang luar biasa. Banyaknya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kurban dan mudah-mudahan insya Allah Allah terima segala pengorbanan kita. Amin. Saya juga menyiapkan jazakumlah khairan kasih roh pada jajaran, pada sekjen seluruh jajaran yang tiada henti-hentinya memfasilitasi berbagai kegiatan acara-acara kita secara nasional. Dan juga kepada ketua bidang BPU, Kiai Haji Dr. Ali Ahmadi dan beserta jajaran panitia yang hari ini panitia kurban secara nasional adalah Dr. Delis Mono. Beserta jajarannya saya menyiapkan jazakumlah khairan atas segala kerja kerasnya untuk merealisasikan syiar Zulhijjah 1444 Hijriah DPPPKS dengan melakukan pemotongan hewan kurban dengan semarak di 1,8 juta paket kurban di seluruh Indonesia. Dan Alhamdulillah ini bisa kita capai bersama ya atas riski yang Allah berikan kepada kita. Bahkan seperti tadi yang dilaporkan oleh Habib Sekjen, ternyata terus masih ada sampai hari ini yang ingin berkorban bersama Partai Keadilan Sejahtera. Bapak Ibu serus-serus kalian yang saya cintai saya banggakan, disini juga Alhamdulillah di dapil saya, saya sangat terbantu dengan komunitas Juleha. Ini bukan nama akhwat ya, tapi ini adalah Juru Sembele Halal Indonesia. Ya Alhamdulillah tadi apa namanya prosesnya sedemikian cepat, pisaunya juga sangat tajam, dan Alhamdulillah ini sedang prosesnya sedemikian cepat ya. Tentu saya mengucapkan terima kasih ke berbagai pihak yang sudah membantu terselenggaranya 1,8 juta paket kurban dari PKS ini. Mudah-mudahan ini akan bisa membantu masyarakat. Karena kita tentu memahami dan maklumi bahwa masih banyak masyarakat di negeri kita ini yang sangat membutuhkan daging kurban. Karena banyak di antara yang mungkin menikmati memakan daging ini masih jarang-jarang. Tentu kita juga pada satu sisi dalam idul kurban ini tentu kita ingin menumbuhkan pada diri kita semuanya. Semangat untuk ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sebagai bentuk pengorbanan kita apa yang bisa kita berikan untuk perjuangan ini. Bapak Ibu serta sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Hari Rabu kemarin saya membuat tulisan di detikom ya terkait dengan idul kurban ini. Yaitu memaknai kurban dengan semangat kolaborasi. Kita menyadari bahwa pada saat pelaksanaan idul kurban ini banyak rantai pasokan yang sedemikian bergerak secara kolaborasi. Dari mulai para peternak, hewan yang alhamdulillah kemudian terbantu dengan hewan-hewannya itu banyak terjual dengan harga yang bagus. Belum lagi juga para juru potong dan para pedagang hewan kurban. Dan juga sarana distribusinya juga sedemikian banyak yang ikut terlibat. Saya kira ini menjadi sebuah kolaborasi yang sangat baik dan saya kira inilah yang harus kita tumbuhkan terus dalam kesempatan ke depan. Bahwa untuk menuju kemenangan pun jangan berharap pada satu orang saja, pada satu elemen saja. Tetapi semuanya harus bergerak. Sehingga dengan itu kemudian insya Allah kemenangan ini menjadi sesuatu yang betul-betul terjadi di hadapan kita. Insya Allah Akbar. Nah, kehebatan-kehebatan kita secara pribadi haruslah kita lebur sehingga menjadi kehebatan kolektif yang melibatkan berbagai elemen dan tatanan di tengah kehidupan masyarakat kita. Baru setelah itu insya Allah kita akan bisa mendapatkan multiplier effect yang hebat dari segala kolaborasi yang dilakukan oleh kita. Nah, Bapak Ibu seru sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan sekali lagi tentu di setiap peristiwa idul kurban kita pun bisa meneladani keluarga ideal. Keluarga Nabi Allah Ibrahim AS bersama istri dan anaknya yang dicintainya Nabi Ismail AS. Dan mudah-mudahan inilah keluarga ideal yang patut kita contoh, patut kita tiru dan insya Allah ini akan semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keteladanan inilah yang insya Allah akan kita lakukan terus menerus sehingga kita sukses bersama-sama dengan keluarga. Kita akan terus mengokohkan kekokohan keluarga-keluarga kita masing-masing sambil kita meraih kesuksesan secara bersama menangnya PKS di tahun 2024. Allahuakbar! Merdeka! Bapak-Ibu salah satu sekalian yang saya cintai yang saya banggakan tentu dalam kesempatan ini izinkan saya bertanya pada kita semua di seluruh Indonesia. Ya apakah siap berkorban untuk kemenangan PKS? Ya! Apakah siap berkorban untuk kemenangan Anis Rashid Baswedan? Ya! Saya kemarin disampaikan oleh Pak Anis, jadi kalau saya bilang menang jawabnya PKS, PKS, PKS. Kalau saya bilang Presiden, Anis, Anis, Anis. Siap? Siap! Menang! Presiden! Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kemenangan. Pada PKS dan Anis Rashid Baswedan. Terakhir saya sampaikan sebuah pantun ya. Karena apa namanya biasa, kalau nggak di awal di akhir kita berpantun. Ngobrol santai penuh keakraban. Ditemani Mas Anis dan Ustadz Hidayat. PKS tebar 1,8 juta paket kurban. Kurban PKS bahagiakan rakyat. Allahu akbar. Merdeka. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu wali yutafiq ila akwami tarik. Nasur minallahi wafatuhun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.